Saudara operasional kolam renang idaman Banjarbaru mengalami kendala akibat pasokan air PTAM yang mati. Padahal kunjungan harian di kolam renang ini alami peningkatan hingga 4 kali lipat dari hari biasa. Hingga selasa pagi, pasokan air PTAM Intan Banjar masih belum lancar sejak tak mengalir mulai satu hari sebelum lebaran 10 April lalu. Dampaknya juga dirasakan pihak pengelola kolam renang idaman kota Banjarbaru. Pengelola kolam renang mengaku mendapatkan komplain dari pengunjung karena air tandon yang disediakan untuk bilas habis. Selama musim libur lebaran, pengunjung di kolam renang idaman milik pemerintah Banjarbaru alami peningkatan hingga 4 kali lipat dari hari biasa. Kunjungan harian mencapai 1.200 pengunjung, sedangkan hari biasa hanya sekitar 200 sampai 400 pengunjung. Saat ini untuk mengantisipasi kendala tersebut, pihak pengelola akhirnya menggunakan air di kolam syariah yang belum difungsikan untuk kegiatan membilas.